tempo hari kemarin tuh bang ebu ya banyak sekali nyoba ini beberapa room dimana dari mulai Havoc yang versi Android 10 yang 3.0 lalu bang ebu nyobain portingan dari rumenya si apa itu ya agak punya nya Google itu ya kalau lupa pixel eh bukan pixel sih yang Android One tuh yang ini lupa namanya lalu beberapa OS lain yang banyak dicoba seperti pixel experience juga udah dicoba Android 10 yang update terbaru sampai akhirnya bang ebi memutuskan bahwasannya untuk ini apa istilahnya untuk gaming ya untuk device dan digunakan untuk gaming itu bang ebi memutuskan evolution X adalah room paling stabil jika digunakan untuk gaming alasannya kenapa nanti bang ebi akan jelasin kepada kalian semua disini bang ebi menggunakan evolution X yang 4.0 ya yang ini apa nih yang 4.0 dan device yang bang ebi menggunakan adalah Redmi Mi A1 t-shot ya dengan versi Androidnya Android 10 seperti itu dan lain sebagainya seperti ini status daripada device ini masih belum diroot ya masih kondisinya itu masih belum diroot dan bang ebi akan sedikit berkeliling untuk interface nya seperti apa banyak sekali penambahan penambahan minor seperti ini nanti sebelumnya kita akan masuk ke game ya ada tema dark mode nya juga dan lain sebagainya untuk mengubah icon juga ada di sini akan tetapi yang paling utama yang ingin bang ebi tunjukkan kepada kalian semuanya bukan itu semua tapi penggunaannya ketika digunakan untuk game interface interface layar utamanya bisa kalian lihat sendiri seperti ini dan status daripada handphone yang sekarang digunakan untuk uji coba adalah statusnya belum root ya kita akan lakukan pengecekan untuk memastikan kondisinya oke Mi A1 yang bang ebi gunakan untuk saat ini adalah belum root belum dipasangi build prop juga dan lain sebagainya Nah sekarang kita akan coba langsung to the point untuk game yaitu PUBG mobile seperti itu untuk fitur ROM nya kita enggak bahas ya untuk fitur yang lainnya tapi yang jelas ada fitur gaming modenya di sini tapi tidak menggunakan interface seperti pada gaming mode pada umumnya seperti itu nah disini bang ebi coba berikan satu gambaran kecil ya kayak gimana tingkat daripada enaknya adalah rum ini satu hal yang perlu kalian satu hal yang perlu kalian ketahui ketika kalian menggunakan rum ini untuk gaming usahakan jangan menggunakan build prop yang editan kemarin yang bang ebi share kepada kalian karena dalam uji coba bapak ebi ketika menggunakan build prop yang bapak ebi share kemarin untuk rum ini itu enggak cocok gitu malah tambah lemot enggak tambah kencang gitu ya coba bapak ebi simulasikan pada arcade ya oke sekarang kita akan coba kayak gimana nah tapi kalau menggunakan konflik aktif sah doang dan lain sebagainya dia enak gitu loh tapi kalau digunakan untuk ditambahkan dengan build prop itu dia nggak enak gitu aja sih simpelnya tapi bang ebi belum nyoba juga kalau dipasangkan dengan tweak ya kalau kita gunakan tweak apa misalkan NFS atau yang lain sebagainya bang ebi belum nyoba sampai situ tapi kalau kalian ingat berimprovisasi sendiri boleh tapi yang jelas kalau kalian mau ditambahkan dengan build prop itu enggak tambah enak malah tambah berat nggak tahu kenapa dan untuk yang saat ini kalian bisa bisa lihat sendiri untuk ininya bang ebi kita menggunakan konflik aktif sah dan lain sebagainya kita disini posisinya kosong ya masih grace bawaan gamenya tidak ada konflik tidak ada build prop tidak ada aktif sah tidak ada game user setting tidak ada yang lain sebagainya kita ambil defaultnya kita bisa lihat doang kayak gimana file-nya kalau menggunakan dan tier yang akun yang kita gunakan cukup lumayan nih walaupun kita main di arcade juga ada ngeframe nya ada lag nya nggak percaya coba aja sendiri gitu loh nah kayak gini interface nya kalau kita gunakan kita naikkan sedikit ya ini taruh seperti ini nah kalian bisa lihat sendiri untuk render bangunan default daripada handphone ini dan respon daripada gamenya ketika digunakan tanpa menggunakan bantuan yang lain sebagainya dan bang ebi bener-bener saranin buat kalian yang ingin menggunakan evolution 8 yang versi 4.0 ini jangan ditambahkan dengan build prop karena tidak ngefek dan juga malah tambah berat enakan defaultnya kalau tweak baby belum nyoba kalian bisa ini sendiri ya biasanya berimprovisasi sendiri apabila kurang enak ya kembalikan aja ke awalnya nah seperti ini temen-temen ini hitungannya udah enak ya ini smooth banget ini ya emang enggak enggak sesmooth yang ini tapi untuk ukuran HP potato ini sudah enak jadi ROM ini udah kayaknya udah satu kesatuan komplit dengan ininya apasanya dengan penunjangnya nah seperti itu untuk responnya sendiri pun enggak begitu berat digunakan untuk record aja ini masih enak nah kan kalian bisa lihat sendiri eh eh nah kurang satu kurang satu kurang satu nah habis pelurunya nadu udah kenok dua padahal nah seperti itu responnya ya jadi untuk digunakan secara manual aja normal itu enggak ada problem ya apalagi kalau kita tambahin enggak tahu juga nah yang jelas jangan ditambahkan dengan editan build prop kemarin script dari build prop kemarin yang bapak bisa itu sudah enak kalau ditambah itu malah berat itu yang bapak rasain tapi kalau dengan tweak atau tambahkan ziramnya itu bapak nggak tahu ya nggak tahu kalau bisa misalkan lebih enak tapi kalian bisa improvisasi sendiri yang jelas ROM ini bener-bener enak banget dari semua ROM yang pernah bapak lebih cobain di HP ini ya di HP Mi A1 nggak tahu kalau di HP yang lain tapi yang jelas kalau di HP ini enak mestinya di HP lain juga enak gitu aja sih oke sekian dari HP channel dan menem eh sekian juga info yang bisa Bapak Bajalas untuk menemani pagi hari kalian sebelum sarapan dan selamat beraktivitas sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!